Halo Tifanians, ketemu lagi sama Koros Kemeniwi di Viva Top 3 yang menyajikan 3 berita yang hits banget hari ini. Langsung yuk masuk ke berita pertama. Buat kamu yang suka hunting tempat-tempat lucu, pasti tau banget kan Rabbit Town. Nah ternyata Rabbit Town itu plagiat, kok bisa kayak gitu ya? Tempat wisata selfie yang terletak di Jalan Rancang Bentang, Bandung ini jadi tujuan wisatawan sejak dibuka pada Februari lalu. Tapi ternyata sejumlah instalansi di tempat ini diduga hasil plagiat. Salah satunya adalah instalansi tiang yang dihiasi lampu ini nih. Karya seni ini diduga menciplak instalansi urban line karya seniman Chris Burden yang terletak di Los Angeles. Selain itu sejumlah lokasi foto di Rabbit Town juga diduga sebagai tiruan dari spot-spot lucu di Museum of Ice Cream di Los Angeles. Kabarnya pihak Museum of Ice Cream udah tau soal ini dan akan mengirimkan timnya buat ngecek langsung. Waduh gimana sih katanya Bandung Creative City, kok plagiat? Jangan malu-maluin dong, kan Indonesia banyak banget seniman keren, mendingan pake karya mereka, ya gak? Masuk ke berita kedua, Ombudsman Republik Indonesia ngumumin 4 dugaan pelanggaran dalam penataan PKI di Tanah Abang. Wow! Beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta menutup jalan di Tanah Abang Jakarta Pusat dan menyelopnya jadi area berdagang. Menurut Ombudsman, kekhususan itu menyimpang dari prosedur karena tak mengantongi izin dari polisi. Selain itu, Pemprov DKI juga diduga melakukan tindakan yang tidak kompeten, mengabaikan kewajiban hukum, dan bahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Menyikapi temuan itu, Ombudsman memberi waktu kepada Pemprov DKI untuk melakukan penataan ulang selambat-lambatnya 60 hari. Nah kan gimana nih Pak Anis, Pak Sandi, masa nutup jalan gak ngobrol dulu sih sama Pak Polisi? Jadi ribet kan sekarang? Masuk ke berita terakhir, mantan striker timnas Indonesia yaitu Andika Yudistira Lubis ditangkap polisi gara-gara mau memperkosa seorang gadis. Ih, senang banget sih. Andika dirikus aparat Polrestabes Medan terkait percobaan pemperkosaan terhadap seorang gadis 26 tahun berinisial ABS. Kasus ini bermula saat Andika dan korban bertemu pada hari Sabtu 17 Maret 2018. Di dalam mobil, pesepak bola tersebut mencoba memperkosa ABS. Tapi upaya itu gagal karena korban melakukan perlawanan. Karena kesal, Andika kemudian memukul ABS hingga tak sadarkan diri dan membuangnya di tepi jalan. Dari data polisi, ternyata mantan pemain PSNS Medan ini pernah ditangkap pada 2013 karena kepemilikan ekstasi. Sementara pada 2016, Andika juga terlibat kasus pencabulan. Wah, jangan dikasih ampun ya populisi. Nanti malah cari mangsa lagi kalau dilepas. Atlet kok cabul kegi ini sih? Oke di Viva Nian, sekian dulu untuk Viva Talk 3 kali ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di viva.gur.id. Dan subscribe to channel viva.gur.id disini. Nonton video Viva lain yang keren disini ya. Like, share, and comment video ini pastinya. Viva.gur.id, number one news statement. Like.